Sumbha khud gurfatan li fika ada gak? ada ada ada? ada ya? bismillahirrahmanirrahim qalaswaiikum wa alif rahimahullah ta'ala wa adamanaf abi wa bi barakatih ulamihi fidda ra'ini amina qala radiyallahu anhu summa khud gurfatan kemudian ambillah gurfatan li fika kemudian ambillah satu teguk untuk mulutmu wa tamat mal dan berkumurlah biha dengannya salasan tiga kali ya gurur gitu wa balik fi roddil ma'i ila qal somati dan sampai pada tengah sampai pada air tersebut ke gol soma gol soma itu raksul hulkumi pangkal tenggorokan kalau bisa sampai pangkal tenggorokan katanya sampaikan air tersebut menuju ke pangkal tenggorokan gitu gitu gumbur-gumbur salah satunya ada yang disampai tenggorokan itu wajib itu wajib bapak sunnah sunnah ini wakumi gitu bapudu ya bapudu ila antaku naso iman kecuali ente dalam keadaan berpuasa tersebut ke terpukul maka misalkan jangan dipakai bedakanlah gitu terpukul ya maka bukan misalkan maka lembut kalau ente dalam keadaan puasa maka kumur-kumur lembut kumur-kumur lembut ya gak nyampe gak nyampe kayak gitu juga itu nanti takut dia kan ada yang masuk air kalau ente lagi gak puasa kan gak masalah wakul dan katakan Allahumma a'inni ala tilawati kita bika dan katakan ketika ente berkumur-kumur Allahumma ya Allah'a inni aku minta tolong ala tilawati atau tolonglah aku atas pembacaan kita bika kitabmu wakasrati zikrilaka dan banyak berzikir kepadamu ya wasabitni dan tetapkanlah diriku bilkawili bilkawlissabit dengan ucapan yang tetap fil hayati dunya wafil akhirati di kehidupan dunia dan di kehidupan akhir akhir ini doa mau berkumur ya doa berkumur ya kayak gitu doanya kumpulin nih ya Allah aku meminta pertolongan atas pembacaan kitabmu dan banyak berzikir kepadamu dan tetapkanlah aku dengan ucapan yang tetap di dunia dan di akhirat doa kan ini bidaya tul hidayah ini kan banyak doa setiap umur-umur ada kita setiap mau basuh muka ada doanya biar bagus karena setiap gerakan itu memang ada doanya tapi kalau yang terbaca panduan umum gak ada kasih tau doa kok yang mau basa ribut pasar mana gak ada iya di buku-buku itu ratin udah kami udah baca tapi kami baca gak oh iya setiap hari setiap hari baca tuh doanya Allah ini as'al kaya semakhut kemudian ambillah kurfatan seteguk lagi lihan fika untuk hidungmu wastan syik dan istinsyak biha dengannya salasan tiga kali istinsyak agak kalau kita sampai sini kecuali lagi puasa jangan takut masuk doang luang dan di hirup ini keluar semua itu yang ada bersih iya biar keluar upil-upilnya juga kalau disaranya itu sambil katanya jari kelingking yang kiri itu ngorek ngorek bersihin lu duanya gitu kan begini nih sambil bersihin pakai jari kelingking ya bersihin dari dalam dalam hidung ini kadang-kadang takut ada upil-upil yang gede yang gak gak bisa keluar bisa dikorek sama jari kelingking kenapa jadi kelingking takut biar gak gede doang hidungnya jempol kan kamu malah kenapa yang kiri kotorannya karena ketika ente membersihkan kotoran disunahkan memang yang kiri-kiri kebob kiri termasuk upil gitu juga kiri kiri dan istinsyar apa yang ada di hidung minrutu batin dari rutu batin itu yang ada disininya jadi gitu kalau istinsyak itu ngiro istinsyarnya membuang ya istinsyak jangan lupa dibuang kalau dalam nanti merah kalau istinsyak itu izalatun istinsyar itu adalah membuang kalau istinsyak itu menghirup ya membuang istinsyak 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 menghirup kalau istinsyak membuang kalau gak dibuang maksudnya dimasukin di dalam wakul fil istinsyak katakan ketika ente istinsyak ketika air itu dihirup ke hidung ada doanya apa Allah ma'arihni ra'ihata jannah wa'anta anni ra'adin itu doanya dari Imam Ghazali Ya Allah a'arihni ya kasih bau kepadaku ya kasih bau kepadaku ra'ihata jannah baunya surga wa'anta anni ra'adin dan engkau ridho atasnya insyaAllah ya tolong kasih bau baunya surga karena ente yang lagi menghirup ya wafil istinsyak dan ketika ente istinsyak Allahumma inni a'uzubika min rawaihin nar wa su'iddar Ya Allah sesungguhnya aku berlindung darimu dari bau-baunya neraka dan keburukan negeri jadi ketika istinsyak ada doanya Allahumma'arihni Allahumma'arihni ra'ihata jannah ya kalau ente gak bisa panjang ya minimal itu Ya Allah berilah aku wangian wangi surga artinya itu bau-baunya surga artinya gak apa iya Ya Allah berilah aku baunya bau surga berilah aku baunya baunya surga ya kemudian ketika ente ngebuangnya ngebuang air air dari istinsyak itu ente baca Allahumma'ini auzubika minroahi idnar wa su'iddar Ya Allah aku berlindung dari bau-baunya neraka dan keburukan dunia kalau ente gak bisa bahasa Arab ya bahasa yang ini salah tetepun tapi kalau bisa maka Arab kenapa karena Allah mencintai bahasa Arab ente bisa bahasa Arab tapi tahu artinya juga lebih mantep lagi ya kan kalau ahli jenna Arab ya percakapan orang-orang ahli surga nanti itu bahasa Arab nabi yang ngomong berarti di surga pakai bahasa Arab ngomong iya nanti gak ngerti gak di ajak ngobrol di surga di surga bisa lah kan pakai bahasa isyarat kan kalau kalau kata Abib Umar kalau mau udut itu diraka kalau di surga gak bisa nyalain api ya sebenarnya boleh di diri aja di surga enggak ada api ajik jangan lupa orang-orang di geledah nanti mereka terinduan kalau kalau kita di surga gak bisa ngerokok ya gak ada ya sudah enggak ada yang ngerokok itu bercanda doang apaan aja ada surga enggak ada api enggak ada api minta apaan boleh minta rokok kalau enggak ada api manggang ayam sama beb enggak bisa udah langsung muncul langsung jadi ya udah langsung rokok jadi sama api di luar khayalan gimana itu di luar khayalan benar yang kenyataannya jauh lebih indah katanya gak pernah terbayangin gak pernah terlintas di kepala ente gak pernah terlintas di hati ente itu surga pokoknya jauh dari bayangan ente jauh lebih indah kalau kita kan kadang-kadang kan kalau ketemu cewek di media sosial kan kayaknya cakep bang kenyataannya ya kan kongkong kamu di video kok putih sini kok hitam kan video makan bisa kembali kembali neraka juga itu kalau neraka begitu sama neraka juga gak bisa dibayangin sekejemnya kalau neraka iya kejemnya gak bisa dibayangin jadi kalau pas nyampe sonok di luar dan malar ternyata lebih kejem yang dibayangin dia sama surga juga lebih nyikmat yang dibayangin dia gitu kalau neraka kayak tadi ketemu nama cewek iya kan bisa kayak cakep matanya parah itu neraka iya